Apabila suatu penyakit tidak terdeteksi oleh medis, lalu dibaca ke paranormal, dukun, kenapa pakai paranormal? Apa hukumnya Pak Ustadz? Jangan pergi ke dukun. Man atakah hinan siapa yang datang ke dukun? Pasaddaqau bimayakul percaya kepada cakap si dukun. Balam tukballahu sholatun arba'ina yauman, tak diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Jadi perginya kemana? Ruqiyah. Kalau di Pekanbaru tahu saya tempatnya, Jalan Sumatera, Masjid Al-Falah, Ustadz Saifullah. Nomornya 119. Kalau emergensi 911. Kalau diganggu hantu jembalang tanah, suster ngesot, pedagula, itu 119. Nanti dibacakannya Ruqiyah. Al-Quran adalah kitab yang kita yakini paling lengkap dan sempurna. Apa hikmah yang terkandung dari turunnya kitab Al-Quran terakhir dari kitab-kitab lain? Kenapa nggak langsung saja diturunkan satu kitab Al-Quran saja? Padahal Allah maha mengetahui, ini zaman ada masanya. Ketika itu yang hebatnya sihir-sihir-sihir, datang Nabi Musa AS. Ketika itu datang mu'jizat, bisa orang menghidupkan orang mati. Mengobati penyakit lumpuh dan buta. Datang Nabi Isa AS. Darupada masa datangnya syair yang begitu indah, maka datanglah Al-Quran sebagai penyempurna. Ini namanya proses. Kitab yang dulu tak ada hukum. Isinya sopan santun, budi bahasa, tata kerama etika. Tapi setelah Al-Quran datang, maka dia mengandung hukum yang tegas. Asinu bisini, dipatahkannya gigimu, patahkan juga gigi dia. Al-ainu bil-aini, dicucuknya matamu, colok juga mata dia. Waljuru hati sos, dilukainya pipimu, lukain juga pipi dia. Koma, itu belum titik. Ada hukum dan ada perdamaian. Ada akhla, ada juga hukum. Maka Islam datang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hukumnya orang yang berlainan agama nikah? Nah, ikut secara muslim. Kementerian Agama Republik Indonesia, ujung tombaknya di kecamatan KUA. Tidak ada KUA yang berani menikahkan beda agama. Karena dalam hukum kompilasi, hukum Islam Indonesia, beda agama tidak sah. Kalau ada artis menikah beda agama, dia tidak tercatat di KUA, tapi di catatan sipil. Atau pergi ke Australia, ke Amerika, ke Jepang, dan lain sebagainya. Maka dalam hukum Islam, tidak boleh nikah beda agama. Allah SWT menitakan kepada malaikat Jibril agama perjalankan Nabi Muhammad pada malam hari dari bayat Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sebelum diwajibkan solat, Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsa digunakan untuk tempat tawaf, beribadah, berkeliling. Innasafah, beribadah. Subhanallah, walhamdulillah, walailah, ilah, ilah, Allahuakbar. Apakah ada solat sebelum Nabi Muhammad? Ada. Ada solatnya tegak saja. Solat siapa itu? Nabi Sulaiman alaih. Ketika dia tegak, megang tongkat, tiba-tiba tongkatnya dimakan raya, patah, jatuh dia. Rupanya Nabi Sulaiman sedang tegak. Karena solatnya tegak saja. Ada yang sujud saja. Ada yang duduk saja. Semua solat itu terankum dalam solatnya Muhammad SAW. Ada tegak, ada ruku, ada etidal, ada sujud, ada duduk antar sujud, ada sujud, ada salam. Itulah solat yang paling sempurna. Sebelum naik kisahatul muntaha, Nabi solat dua rakaat. Solat sunat apa namanya Pak Ustaz? Dari mana dia mendapatkan contohnya? Dia tidak bicara menurut hawa nafsunya. Melainkan wahyu dari Allah SWT yang dibawa oleh Jibril AS. Solat apa namanya? Solat sunat di dalam masjid. Al-Aqsa. Tapi tak disebutkan apakah solat sunat tahiyat al-masjid? Apakah solat sunat hajat? Apakah solat sunat taubat? Apakah solat sunat mutlak? Syekh Atiyah Soqar dari Al-Azhar hanya mengatakan solat sunat saja. Langkah rezeki pertemuan maut sudah diatur Allah. Betul. Kenapa orang musrik di luar agama Islam selalu mendapatkan apa yang diinginkannya? Sementara mereka bukan menyembah Allah. Bismillahirrahman. Rahman. Semua dapat. Macam orang kasih beras pada ayam. Kasih ayam. Semua ayam dapat. Ayam jahat dapat. Ayam baik dapat. Siapa yang kuat contohnya dia dapat banyak beras. Tapi ada rahim. Hanya dapat orang beriman saja. Makanya dalam Al-Quran ghafur rahim. Bukan ghafur rahman. Oleh sebab itu kita mendapatkan rahman dari Allah. Jangan sangka kalau rumah besar, mobil besar, kebun besar, bini besar. Lalu kita anggap itu nikmat. Belum tentu. Kalau kau punya mobil, dengan mobil itu kau sering ke masjid, nikmat. Tapi dengan mobil itu kau buat dosa, laknat. Kalau jabatanmu tinggi dengan jabatan itu kau bisa tolong agama Allah, rahmat. Tapi dengan itu kau terjerumus dalam neraka, laknat. Banyak orang menyangka kalau punya kekuasaan, kalau punya kemaskuran, kalau punya harta, nikmat. Belum tentu. Tergantung bisa membawa engkau ke dalam rahmat Allah atau justru menjadi laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam saya berceramak selama di Kepri ini, di kantor Pak Polisi, inilah paling banyak pertanyaan. Artinya apa? Pengajian ini bukan formali. Ada pengajian itu, mana yang penting selesai Pak-Papak-Papak-Papak, selesai Pak Ustaz. Sudah, memang betul-betul mengaji. Tengoklah, hampir sebesar skripsi. Tiga lagi, sabar, sabar dan sabar. Dimanakah Allah Pak Ustaz? Sebelum tempat ada, dia sudah ada. Bagaimana kita memakai kata di mana? Sebelum kata di mana itu ada, dia sudah ada. Lalu apa makna ayat al-Rahman al-Arsistawa? Allah duduk di atas aras, Allah berkuasa. Pemahamannya, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mentakwilkannya. Tapi untuk membela orang yang mengatakan Allah duduk di atas aras, seperti aku duduk di atas kursi, maka datang Imam Abu Hassan al-Shazili mentakwilkan. Bapak Kapolda duduk di atas kursi Kapolda selama lima tahun. Bukan artinya Pak Kapolda duduk saja di atas kursi. Makna duduk di atas kursi itu berkuasa. Itu makna. La ilah, illallah, la ilah, illallah, la ilah, illallah, la ilah, illallah, ma lana, rabbun sida. Terima kasih telah menonton!